Anggita, bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini, terutama posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Ya, Nasiti, posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat USD hari ini dibuka melemah tipis ke level 14.005 di pasar spot, di mana ini melemah 0,11% dibandingkan pada posisi penutupan perdagangan kemarin. Dan untuk membahas pergerakan rupiah hari ini, lalu kira-kira akan ditutup di angka berapakah rupiah dalam perdagangan hari ini, dan sentimen apa saja yang menjadi penggerak utama dalam pergerakan rupiah. Saat ini saya sudah bersama dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst dari Bank Mandiri. Ya, selamat pagi Mbak Reni, ini kita melihat rupiah dibuka melemah tipis di perdagangan pasar spot tadi. Ini Anda melihat bagaimana pergerakannya, apakah masih ada potensi untuk menguat lagi jelang siang nanti? Ya, jadi kalau kita lihat perdagangan rupiah selama seminggu terakhir ya, jadi kalau kita perhatikan memang volatilitas itu relatif terjaga. Jadi kalau kita lihat untuk seminggu terakhir ini pergerakannya itu dari range 13.970 sampai 14.045. Jadi kemarin pun rupiah kembali ditutup menguat di level 13.998. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan posisi akhir tahun lalu, ini kurang lebih sudah menguat sebesar 2,7%. Jadi kalau kita lihat pembukaan hari ini memang sedikit terkoreksi tipis, jadi saya rasa untuk sepanjang hari ini rupiah hanya akan bergerak sideways ya, jadi untuk resistensi sendiri kita lihat masih ada di potensi di 14.045. Jadi dari sisi sentimen sendiri saat ini memang masih didominasi oleh faktor domestik, karena kita lihat kemarin BI juga sudah memperlihatkan kebijakannya untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 100 basis point total ya sepanjang tahun ini. Dan ini menunjukkan langkah BI untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi kita di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Kemudian kita lihat juga dari dampak respon market juga kemarin cukup positif terhadap hasil rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 3, meskipun memang masih seiring dengan market konsensus. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2019 tahun ini itu tumbuh 5,02 persen. Dan katalis positif lainnya dari domestik kemarin BI melaporkan dari sisi cadangan devisa kita ini meningkat ya jadi ke posisi tertingginya sejak Maret 2018, jadi ada di level 126 miliar USD. Jadi kita lihat beberapa perkembangan positif dari data-data ekonomi domestik ini memang mendukung pergerakan rupiah selama seminggu terakhir dan kemungkinan masih akan berlanjut sepanjang hari ini. Bagaimana dengan capital inflow yang saat ini sedang positif? Apakah masih akan terus menjadi penggerak utama penguatan rupiah? Ya kalau kita lihat capital inflow memang lebih didominasi di pasar obligasi ya. Jadi untuk saat ini memang pasar obligasi memiliki potensi atau prospek yang cukup positif karena tadi dampak dari penurunan suku bunga sendiri. Jadi kita lihat di pasar obligasi yield untuk government bond rupiah ya didominasi rupiah yang 10 tahun itu sekarang ada di posisi 6,9 persen. Jadi closingnya kemarin 7 persen dan ini adalah level kalau kita bandingkan dengan awal tahun sudah menurun 100 basis point which is sesuatu perkembangan yang positif. Jadi kita lihat ini akan dapat juga mendukung capital inflow untuk masuk ke pasar domestik melalui pasar obligasi begitu. Kalau kita bicara mengenai tadi rupiah sempat dibuka melemah tipis 0,11 persen apakah ini mungkin disebabkan masih adanya sentimen eksternal yang juga menjadi penggerak seperti ketidakpastian kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok di mana informasi terbaru kesepakatan baru akan ditekan bulan Desember nanti? Betul. Jadi kalau kita lihat saat ini market lebih cenderung wait and see ya karena data domestik sudah rilis kemudian antisipasi terhadap data global jadi market wait and see tentang perkembangan dari negosiasi antara kebijakan tarif di Amerika Serikat dengan juga China ini dan juga market juga antisipasi dengan kebijakan bank sentral global lainnya dimana kan kalau kita lihat kemarin bahwa bank sentral Inggris itu Bank of England dan Mark Carney-nya mengatakan kalau memang saat ini pertumbuhan ekonomi Inggris itu akan terganggu atau akan tergerus oleh perlemahan ekonomi global jadi untuk Inggris sendiri mereka hanya memprediksi kalau perekonomian Inggris hanya akan tumbuh 1,4 persen tahun ini gitu kan jadi kalau kita lihat dari sisi bank sentral Eropa sendiri ini juga akan masih memegang kebijakan dovis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik tahun ini jadi kita lihat dari beberapa sentimen di global ini terutama untuk major currencies market juga masih antisipasi untuk ke depannya akan seperti apa jadi terutama ya tadi bagaimana berjalannya negosiasi dari perang dagang ini ya kebijakan tarif antara Amerika Serikat dan juga China Kalau kondisi pergerakan rupiah terhadap major currencies di Asia seperti yuan dan juga yen bagaimana saat ini? Kalau kita lihat kemarin itu pergerakan mata uang regional itu kompak menguat ya terhadap mata uang US dollar jadi kita lihat kemarin penguatan terbesar itu terjadi di mata uang yuan China jadi hampir sekitar 0,5 persen dan ini tentunya dipengaruhi juga dengan diskusi perang dagang yang sedang berlangsung atau diskusi tarif ya tepatnya dan penguatan tertinggi kedua itu ada di mata uang ringgit yang menguat sebesar 0,3 persen jadi kita lihat penguatan mata-mata uang ini juga berdampak positif juga ke proses mata uang rupiah tapi kalau tadi kita lihat rupiah terhadap major currencies di Asia untuk saat ini rupiah terhadap yuan China itu masih melemah tapi kalau kita bandingkan dengan dollar Singapore ataupun dengan yen Jepang Indonesia masih relatif lebih kuat dari mata uang yen dan juga dollar Singapore terima kasih atas informasinya Mbak Reni ya Nastiti demikianlah wawancara kami dengan Reni Eka Putri Senior Quantitative Analyst dari Bank Mandiri terkait dengan kondisi pergerakan rupiah yang saat ini masih bertahan di level psikologisnya yaitu 14.000.005 dan diperkirakan akan bergerak secara sideways di penutupan pedagangan nanti saat ini kembali ke Anda di studio Nastiti Baik Anggita terima kasih dan selamat bertugas kembali